Iman tabi'in Anda ahli masroh Sayyidina al-Imam Hasan al-Basri Rahimahullahu ta'ala beliau berkata bahwa sesungguhnya di kitab Tawrat tertulis lima hal, lima huruf yang pertama annal gunyah fil qona'ah yang namanya kaya itu bukan diharta Laisal gina' gina' ul-irid walakinnal gina' gina' ul-nafas Rasulullah bersabda kaya itu bukan kaya harta tapi kaya itu hati maka sesungguhnya kekayaan yang hakiki ada pada qona'ah barang siapa yang dia merasa kaya dengan sedikitnya harta maka dia semakin banyak hartanya semakin kaya hatinya kita dituntut untuk merasa puas merasa kaya dengan apa yang kita miliki kata imam Abdullah bin A'la wilhaddad innal qona'ata kan zun laise bil fani sesungguhnya qona'ah adalah pusaka kita yang kekal tidak akan hilang kata ulama al-qona'ah kan zunla tafna qona'ah adalah barang berharga yang kita miliki dan tidak akan sirna salah kalau orang ingin kaya hanya mengumpulkan harta karena harta gak membuat seseorang itu kaya ada orang hartanya pas-pasan tapi dia gak pernah stres mikirin uangnya gak takut dolar mau naik dolar mau turun gak takut dagangan laku atau tidak dia gak pernah khawatir karena dia merasa kaya ada uang yang di banknya ada orang yang uangnya di bank miliaran mungkin triliunan tapi terhantui tiap hari dengan kerugian dihantui tiap hari dengan iflas bangkrut maka walaupun dia uangnya banyak dia bangkrut uangnya banyak miskin makanya ada seorang solehin dengan rotinya yang kering dimasukkan ke air kemudian dimakan kenyang tidur di bawah pohon dilihat oleh raja dari jendela dipanggil orang tersebut oleh raja kemudian ditanya apa ya harta yang kau miliki kok aku lihat tidurmu begitu nyenyak saya yang punya kerajaan tidur gak nyenyak pikiran kalau nanti diserbu kerajaan ini gimana kalau nanti pacakli gimana kalau nanti kemarau bagaimana kalau nanti ini gimana ini sudah punya kerajaan kemudian jawaban beliau singkat asetku hartaku adalah khubzun ma'un wa khubzun wa billun tilkan ne'matul ajallu yang aku miliki hanya air roti kering dan pohon yang aku pakai untuk bernaum dan itu kenekmatan yang besar tilkan ne'matul ajallu yang bikin dia kaya itu kalimat itu itu adalah kenekmatan yang besar akhirnya dia kaya karena sifat kona'ah maka itu kalau kita gak punya sifat kona'ah walaupun harta kita sebanyak apapun ini Bani Adam dikasih satu gunung emas minta dua gunung lagi itu sifatnya Bani Adam kalau gak punya sifat kona'ah terus akan dikejar dengan nafsunya untuk meraup harta sebanyak-banyaknya padahal belum tentu dia gunakan belum tentu dia ne'mat ada orang punya uang segitu banyaknya sampai mati gak kepakai itu uang malah akhirnya jadi bahan kehancuran untuk anak turunnya berantem ini dengan itu warna dia sebab maka daripada itu kona'ah harus kita punya sifat kona'ah selalu merasa memiliki dan kaya dengan apa yang kita ada wa'annas salamah fil'uzlah kita kalau mau selamat jangan sering-sering khipak jangan sering-sering kumpul orang sering-seringlah sendiri karena sendiri itu jauh dari ghibah jauh dari namimah jauh daripada sum'ah jauh dari segala-galanya maka itu upayakan untuk punya waktu baik itu di tengah malam jam 3 punya waktu untuk gak kumpul dengan orang sendiri untuk menyelamatkan diri kita dari ngomongin orang dari fitnah orang dari ngomongin-ngomongin yang gak manfaat makanya kata ulama sesungguhnya musibah diatasnya musibah adalah mukhalatoh kumpul orang kalau kita kumpul orang ada manfaatnya kita menobatin orang kita memberikan petunjuk kepada orang terhadap atas katanya sayyidina syekh abdul gadir jelah beliau berkata kalau bukan karena orang dapat hidayah di tanganku karena beliau ini jangan lagi ngomong dilihat aja orang bisa banyak taubat kalau bukan karena banyak hidayah dari tanganku laktar tul uzlah aku lebih memilih sendiri di rumah makanya habib abu bakar bin muhammad segaf khalwah 15 tahun hingga derajatnya dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka daripada itu harus punya waktu kita itu untuk bersendiri ngaji ibadah sama Allah mengurangi daripada dosa mengurangi daripada maksiat kemudian wa'annal hurmata firafdi syahawat ente kalau mau mendapat kehormatan tahan syahwat nafsumu orang-orang yang hancur harga dirinya karena dia gak bisa mengekang nafsunya orang kalau dia itu afif menjaga kehormatan dirinya karena harga diri itu segala hal i'tani bisum'atik fa'innaha ta'i syu'at walomink jaga harga dirimu karena harga dirimu itu hidup lebih lama darimu kita 70 80 90 mentok 100 meninggal tapi nama baik kita bisa 200 300 tahun kalau orang sudah terjerumus pada perzinahan terjerumus kepada na'udzubillah mukeddimahnya zina sudah suka pacaran sudah suka untuk kumpul laki perempuan bukan mahrumnya apalagi sampai terjerumus pada zina harga dirinya hancur di mata orang apalagi di mata Allah nah agar kita bisa menjaga harga diri kekang itu syahwat ketika kita mendapat kesempatan untuk itu semua kita tinggalkan ini sejaya kita akan punya kehormatan kita akan punya harga diri tapi kalau kita sudah mudah melakukan hal itu kita gak punya harga diri nanti gak ada harga dirinya makanya al-hurmah ma'na hurmah kehormatan kehormatan kita ada pada kita mengekang hawa nafsu kan afi bani isro'il ada satu orang kholwat 30 tahun 30 tahun kholwat di gunung setelah 30 tahun dia keluar dari kholwat iltaqo bi'imro'ah ketemu dengan perempuan cantik kemudian wako'ah fil fitnah terjerumus dalam berzinaan 3 hari 3 malam berzina setelah itu Nadima nyesel taubat sama Allah ketika taubat sama Allah akhirnya dia masuk ke kelompok orang-orang yang mereka itu tabatul ini orang yang hidupnya itu hanya ibadah saja orang i'tikaf di souma'ah ini kan bani isro'il di ceritanya di bani isro'il dia sampai akhirnya di suatu malam tiap malam itu ada orang ngasih makan di souma'ah tersebut souma'ah itu tempat ibadahnya orang-orang bani isro'il suatu malam dingin gak ada yang ngasih makan kecuali roti yang pas dan kebetulan dia memberikan roti itu kepada orang-orang yang lain dan dia akhirnya tidak makan dan meninggal dalam keadaan kelaparan ketika meninggal dunia malaikat azam sama malaikat rahma ini bingung ini dimasukkan mana ini surga peneraka katanya Allah subhanahu wa ta'ala malaikat inti timbang 30 tahun kholwan ibadah dengan 3 hari zina itu inti itu akhirnya disediakan timbangan pahalanya 30 tahun ibadah diletakkan di timbangan kemudian zina 3 hari diletakkan di timbangan mana yang lebih berat kalau lebih berat dosanya zina masukkan kalau lebih berat ibadah 30 tahun masukkan ketika ditimbang black lebih berat 3 hari zina daripada 30 tahun ibadah katanya Allah sudah lempar katanya malaikat sudah lempar ke neraka ketika mau dilempar ke neraka Allah berahmadi mengatakan kepada malaikat nanti dulu malaikat sebelum kau masukkan ke neraka 3 hari zina itu timbang dengan roti yang diberikan kepada orang orang hingga dia mati itarnya dia akhirnya ditimbang Alhamdulillah berat roti kemudian katanya masukkan ke surga coba kita lihat 3 hari zina sama 30 tahun ibadah lebih berat dosanya orang 3 hari berzina itu kalau 3 hari berzina kef disinin kef disanawat kef kadang-kadang bertahun-tahun na'udhu bin la min dalik maka itu hati-hati harga dirimu hancur kalau kau gak bisa mengekang syahwanmu khususnya perempuan jangan mudah-mudah mau disapa laki-laki khususnya perempuan jangan gampang memasang foto-fotonya di media-media sosial kalau apabila kau melakukan hal tersebut berarti kau gak bisa mengetang hawa nafsu mudah disitu gak punya kehormatan perempuan yang memasang fotonya di media sosial dan lain-lain itu itu yang melirik ya orang-orang yang gak baik saya ini sudah berkali-kali jodohin orang sudah berkali-kali jodohin orang dan berkali-kali kalau ketika mau menjodohkan itu laki-lakinya tanya punya akun gak di facebook atau instagram fotonya ada gak jadi ini laki-laki yang cerdas kalau sudah perempuan ngombar wajahnya di media saat dunia kelihatan gak punya ifah gak punya harga diri gak punya kehormatan gak bisa roh du syahwan hanya ingin dipuji wajahnya hanya ingin dipuji perbuatannya buat apa yang seperti ini ini menunjukkan bahwa dia justru gak punya muruah itu juga begitu kalau mau nikah sama perempuan itu tanya itu perempuan itu ada gak fotonya di media-media oh ada di pajak di sana-pajak kirim salam sudah kenapa kalau sudah punya benih-benih seperti itu nanti kalau Uzuwad sama Ente dapat setahun dua tahun tiga tahun bosom buka lagi facebook lagi dan Ente jangan jadi laki-laki yang gak punya kehormatan membiarkan istrinya mengumbar wajahnya di mana-mana kalau iya kalau terus si suami itu punya passwordnya istrinya kalau enggak pas istrinya meninggal dunia ratusan atau ribuan foto itu siapa yang mau ngapus dilihat orang sedunia istri sudah meninggal wajahnya dimana-mana makanya dikatakan disini ini semua syahwat tentang itu syahwat usir itu syahwat disitu ada kehormatan perempuan yang paling mulia di muka bumi ini itu perempuan yang pernah berkata khairul mar'ah alladhi la taro rojul wala ya rohan rojul paling afdolnya wanita itu kata syedatuna fatima tu zahra yang gak lihat laki-laki juga dilihat tidak dilihat laki-laki kalau apabila dengan wajah diumbar itu jadi mulia insyaallah pertama kali yang harus untuk diletakkan putunya dimana-mana adalah syedatuna fatima tuzahra syedatuna khadija syedatuna aisa biti emron akan tetapi gak ada kemuliaan disitu maka hati-hati hati-hati dengan syahwat kehormatan muhilang yang namanya kebahagiaan itu kalau usianya panjang dan sabar itu hanya sedikit tamat itu dilahir sabar dunia ayam galail sabar karena yang namanya sabar itu gak pernah panjang mentok seratus tahun kita sabar itu di dunia tamat itu dikuburan ratusan tahun di masyaratusan tahun dikuburan di surga kalau kita masuk surga jutaan miliaran triliunan tahun gak selesai maka itu ketika ditanya Ibnu Jauzi ketika ditanya mata yajidil insan rohah kapan orang itu bisa menikmati hidup orang itu gak punya pikiran hidup gak punya pikiran itu kapan kata beliau kalau sudah kaki masuk surga baru rohah kalau belum sudah gak ada rohah di dunia ini semuanya marah bahaya dikubur antara bainal azab wabainal ni'mah di mahsyar itu menakutkan semua menakutkan kapan orang itu bisa merasakan tenang kalau sudah melangkahkan kaki di surga itu baru tenang sebelum itu semuanya masakil maka itu kita diingatkan kalau yang namanya kenekmatan itu di hari-hari yang panjang yaitu di akhirat di surga ada pun sabar ya Allah mentok-mentoknya sabar itu cuma berapa tahun katanya kita hidup di dunia ini antara dua sabar wajabar hidup ini bahasa-bahasi nyenengin orang sama sabar kalau dilukai hati sama orang ya wis itu hidup kita kalau mau amalah sama orang cuma dua ini modalnya dan sabar kalau ada orang ngomongi kita sabar ya sudah itu ada lagi tidak ada ya sudah itu di dunia modal kita jabar wajabar maka itu kita diingatkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kenekmatan untuk kita semua di dunia dan di akhirat insya Allah kita semuanya diberi ilmu yang manfaat dan insya Allah meninggal husnul khatimah amin ya rabbal alamin wassalamuala ala zina muhammadinu ala liwasabi wassalamuala alhamdulillahi rohlo ala liwasabi